Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera om swastiastu Apa kabar kawan-kawan? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia Kesempatan kali ini saya akan melakukan Unboxing ya Atau buka box sekaligus Sedikit review Smartphone Android harga 400 ribuan Kalian pasti penasaran? Langsung saja kita buka Nah ini dia Waduh ZTE Bacanya Pak ZTE Dan ini faktur penjualannya Saya tidak menyantumkan link Karena tidak ada endorse Ini harganya 400 ribuan Hampir 500 Tapi saya dapat pocher 50 Jadi lumayan lah Nah ini dia Dusnya warna coklat Di bagian sini ada Keterangannya pastinya Nah kalian bisa melihatnya Untuk lebih jelasnya Nanti kita akan langsung dibuka Dan kita akan melihat Dalamnya seperti apa Kawan-kawan Kita langsung buka Nah ini dia Waduh Waduh Tiga tingkatan bro Ini ada chargernya USB Kepala Dan ini baterai Serta kita Waduh Ini handphone-nya Smartphone-nya Ini masih ada Nyangkut satu Di dalam Apa itu Kita ambil Dan Ternyata Handsuit Kawan-kawan Ini bentuknya Kayak rak ya Di paling bawah ini Ada buku-buku Atau kitab-kitab Yang pastinya Sudah bisa kalian tebak Kita lihat Layanan dari pusat Layanan Service Ya Ini sudah lumayan banyak Dari kota Sampai di daerah Di Surabaya Juga ada Ini Cocok Selanjutnya Kita lihat Yang satunya Ini adalah Kartu garansi Ya Kali ada Kali aja Ada apa-apa Bisa pakai garansi Dan ini Ada manual Petunjuknya Atau manual book Ini ada Handsuitnya Kita coba lihat Seperti apa sih Handsuitnya Nah Bahannya plastik Tapi lumayan lah Dapat handset Dan ini Adalah Kepala Tardernya Dan ini Unik Kawan-kawan Nah Seperti ini Saya baru kali ini Melihat Charger Yang ada Adaptornya Seperti ini Jadi Ini kita Masukkan Seperti ini Untuk melakukan Pengecesan Dan ini Baterainya Yang Ini juga Handphonenya Atau Androidnya Kalian bisa lihat Belakang Ada ZTE Kemudian Mari kita Buka Nah Ini Mari kita Lepas Dan kita Pasangkan Baterainya Ini Di bagian Sini Nah Ini Iya Akhirnya Kebuka Dan kalian bisa Melihat Di bagian Dalam Ini Simenya Normal ya Tidak Mikro Maupun Nano Jadi Tidak perlu Memotong Disini Juga ada Tempat Untuk Memory Card Ini Baterainya Kita Lepas Dan Akan Akan Kita Pasangkan Di Androidnya Kawan Kawan Seperti Ini Selanjutnya Kita Tutup Biar Tidak Masuk Angin Nanti Kembung Berikutnya Kita Akan Melakukan Pengletekan Biar Bisa Terlihat Kalian Siap Satu Dua Tiga Nah Kincelong Ternyata Baru Ya Oh Di bagian Bawah Ada LED Warna Biru Wow Di bagian Samping Kanan Ada Tombol Power Bagian Kiri Ada Tombol Volume Di bagian Bawah Bersih Di bagian Atas Ada Untuk Charger Dan Ada Lubang Jack Audio Untuk Handset Bagian Belakang Ada Kamera 2 Megapixel Dan Logo ZTE Ini Bahannya Plastik Tapi Warnanya Mengkilat Seperti Metal Ini Ada Mikrofon Di bawah Dan Speaker Di belakang Mari Kita Nyalakan Oh Ya Di bagian Depan Juga Ada Kameranya VGA Nah Ini Juga Ada LED Di Pemberitahuan Di Bagian Depan Nah Ini Dia Tampilannya Halaman Halaman Awal Dan Ini Ada Aplikasi Yang Sudah Terinstall Aplikasi Bawaan Dari Google Lengkap Oh Kembalinya Di bagian Sini Oke Ini Adalah Aplikasi Bawaan Yang Sudah Terinstall Di Android Ini Lumayan Banyak Ya Padahal RAM Cuma Setengah Ya Nanti Kita Akan Melihatnya Di Pengaturan Ini Ditentang Ponsel Versi Android 4.4.2 Atau Kitkat Jadi Lumayan Dengan Harga Ya Hampir 500an Kita Dapat Menikmatinya Untuk Pengaturan Hardkey Ini Ya Ini Untuk Mengatur Tombolnya Bisa Backnya Dari Kanan Atau Dari Kiri Jadi Pengaturannya Ada Disini Kawan Kawan Nah Dengan Begini Saya Bisa Kembali Dengan Tombol Kanan Karena Sudah Terbiasa Pakai Tombol Kanan Kita Lihat Juga Di Aplikasi Untuk Melihat Penyimpanan Telepon Dan Juga Untuk Melihat RAM Untuk Versi Android 4 Ya Disini Kawan Kawan Di Menjalankan Ini Bisa Kalian Lihat Selanjutnya Kita Akan Mencoba Speakernya Kita Mainkan Musik Kualitas Suaranya Lumayan Kawan Kawan Secara Keseluruhan Oke Dari Segi Harganya Dan Barangnya Sudah Sesuai Kita Dapat Mendapatkan Android Dengan Merk Global Dengan Harga Tidak Sampai 500 R. 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 Berhubung Pixelnya Cuma 2 Megapixel Jadi Jangan Harap Mendapatkan Hasil Gambar Yang Bagus Atau Jernih Ini Cocok Banget Buat Anak Anak Atau Orang Tua Atau Buat Yang Baru Belajar Android Oke Sekian Unbooking Kali Ini Jika Kalian Suka Silahkan Klik Jempol Komentar Serta Subscribe Klik Tombol Lonceng Bagi Yang Belum Sekian Salam Dari Saya Keep Sharing And Keep Happy Bye Bye